Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di channel Pongstv Di video ini kita akan membahas artis yang lagi pohanes banget Siapa lagi kalau bukan Rizky Bilar dan Leslie Kucora Langsung aja yuk, check it out Bagi kalian yang baru nemuin di channel Mendingan kalian tekan dulu tombol subrednya Dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa berkembang Aturnuhun thank you perumnas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat Meminta KPI Pusat melayangkan teguran tertulis kepada stasiun ANTV Hal ini terkait dengan pelanggaran pedoman pelaku penyiaran Dan standar program siaran P3SPS Dalam menayangkan pra pernikahan Leslie Kucora dan Rizky Bilar pada minggu 8 Agustus 2021 Tayangan itu terlalu sembrono Menggunakan frekuensi publik hampir 7 jam lamanya Bukan untuk kepentingan publik Ujar Ketua KPID Jabar Adiana Selamet dalam konferensi pers virtual Jumat 13 Agustus 2021 Adiana menjelaskan Pelanggaran ANTV secara kasat mata adalah pasal 11 ayat 1 standar program siaran SPS Yang menyatakan bahwa program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik Dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu Sedangkan pasal 13 ayat 2 standar program siaran menyatakan program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan atau disajikan dalam seluruh isi mata acara Kecuali demi kepentingan publik Acara Lesti dan Bilar itu ditayangkan hampir 7 jam Mulai dari jam 8.30 sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat Dalam judul Cinta Abadi Leslar Edisi menghitung hari Dan 15.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat Dalam edisi lepas lajang Calon pemimpinmu Kado Terindah Lesti Ia mengimbau agar ini menjadi kasus terakhir Lembaga penyiaran harus mengedepankan etika penyiaran untuk kepentingan publik Bukan sekedar mana yang kuat membayar Sebab sesungguhnya penegakan etika penyiaran adalah cerminan dari adab kehidupan kita Jangan sampai kita disebut tak beradab Kata Adiana Ia mengungkapkan Sikap KPID Jabar ini diambil setelah melakukan kajian Mendalam dengan mengundang akademis dan budayawan Dalam pertemuan khusus untuk itu serta rapat pleno Seluruh komisioner KPID KPID Jawa Barat juga meminta KPI Pusat untuk memberikan sanksi serupa Kepada lembaga penyiaran lain yang menayangkan acara serupa Pelanggaran 2021 Koordinator Isi Siaran KPID Jawa Barat Sudama Dipawikarta mengatakan Sepanjang 2021 pihaknya melayangkan 8 rekomendasi ke KPI Pusat untuk melakukan teguran tertulis Hingga meminta menghentikan siaran yang melanggar P3 SPS Misalnya dalam kasus ikatan cinta Ata Aurel di FCTI pada 19 Maret 2021 Dan 3 April 2021 TransTV dalam acara Insert Siang tentang live akad pernikahan Ivan Seventeen dan Citra Monika Pada 29 Mei 2021 Kemudian KPID Jawa Barat melayangkan rekomendasi kepada KPI Pusat Untuk menegur Indosiar karena menayangkan puncak kisah cinta Lestibilar pada Minggu 13 Juni 2021 Akademi Universitas Pajajaran 4 Annie Mariani mengingatkan Frekuensi yang digunakan merupakan milik publik Frekuensi tersebut diamanatkan pemerintah ke para pemilik perangkat televisi Untuk digunakan demi kepentingan publik Namun dalam penayangan pernikahan artis yang durasinya begitu panjang Bukan untuk kepentingan publik Bahkan hal ini merendahkan profesi jurnalis maupun industri kreatif dipertelevisian Katanya industri kreatif Apa kreatifnya najangin kawinan? Ujar Annie Mariani Nah, gimana tuh menurut kalian? Komen ajalah di kolom komentar Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Bye Bye